Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Ketemu lagi dengan Kakak, kali ini kita akan membahas mengenai bangun ruang sisi datar Jadi bangun ruang, bangun ruang itu adalah bangun yang ada ruangnya Dari SD sudah belajar ya, nah sekarang di SMP mulai dibagi Bangun ruang itu ada yang sisinya datar, ada yang sisinya lengkung Jadi ada bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung Bangun ruang sisi lengkung akan kita pelajari di materi selanjutnya ya Nah sekarang kita lihat dulu bangun ruang sisi datar Itu ada 4 bangunnya, yaitu kubus, balok, limas, dan prisma Dari SD juga mungkin sudah sering lihat tempat bangun ini ya Nah sekarang kita akan jelaskan lagi satu persatu sebelum nanti setelah ini kita akan coba latihan soal-soalnya ya Yang pertama, kubus Kubus ini seperti yang dulu dari SD sudah sering disebutkan Bahwa dia punya 8 titik sudut, 12 rusuk, dan semua rusuknya sama panjang 12 rusuk sama panjang Dan memiliki 6 sisi yang kesemua 6, 6 sisinya juga sama besar Ya itulah dia ciri khas dari kubus Si kubus ini juga memiliki 12 diagonal bidang Diagonal bidang itu yang ini ya di Nah ya Setiap 1 bidang memiliki 2 diagonal Setiap 1 bidang dia punya 12 diagonal bidang Dan memiliki 4 diagonal ruang Diagonal ruangnya, diagonal ruang itu berarti garis yang membagi ruangnya Ini ada 1, 2, 3, dan 4 Susah mungkin ya melihatnya ya Terus kemudian Luas permukaannya adalah 6 kali rusuk-kali rusuk Setiap satu sisi luasnya adalah rusuk-kali rusuk Karena sisinya ada 6 maka dikalikan 6 Sehingga rumusnya 6 rusuk kuadrat Kalau volumenya rusuk-kali rusuk-kali rusuk atau rusuk maka 3 Ya Kemudian kita sekarang ke balok Balok dengan kubus sama-sama memiliki 8 detik sudut, 12 rusuk, dan 6 sisi Tetapi bedanya Kalau balok sisinya tidak sama besar dan rusuknya tidak semuanya sama panjang Luas permukaannya Luas permukaan balok 2 kali T kali L 2 kali T kali T 2 kali L kali T Jadi kalau kita singkat jadi 2 PL ditambah 2 PT ditambah 2 LP Atau 2 kali PL plus PT plus LP Ya Kemudian volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi Panjangnya adalah yang ini Ini panjang Ini lebar Kemudian ini adalah yang tingginya Ya Kita lanjut ke limas 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 ini adalah Macam-macam ya Ada limas segi 4, limas segi 3 Namanya itu dilihat dari apanya Dari bentuk alasnya Seperti yang kakak gambar ini adalah limas segi 4 Karena alasnya berbentuk segi 4 Ya Alasnya selalu berbentuk segi banyak Segi banyak itu ada segi 3, segi 4, segi 5, dan lain-lain Kemudian bidang tegaknya berbentuk segi 3 Jadi dia ujungnya lanjut ke atas ya Jadi semua bidang daftarnya Bidang tegaknya si limas Itu semuanya mau dia alasnya apapun Pasti bidang tegaknya berbentuk segi 3 Karena ujungnya ya lanjut Jumlah titik sudutnya N plus 1 N itu berarti jumlah seginya Contoh Ini kan 5 segi 4 ya Seginya ada 4 Berarti jumlah titik sudutnya 4 tambah 1 sama dengan 5 Coba kita lihat titik sudutnya benar gak ada 5 1, 2, 3, 4 Begitu ya Kemudian jumlah sisinya N plus 1 Karena dia segi 4 Berarti jumlah sisinya adalah 4 plus 1 Sama dengan 5 Benar gak? Sisi bawah Kemudian sisi tegaknya ada 4 Betul ya Ada 5 Kemudian jumlah rusuknya adalah 2 kali N 2 kali seginya 4 Berarti 8 Jumlah rusuk 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Jadi begitu ya rumusnya ya Kemudian luas permukaannya adalah luas alas Ditambah jumlah luas semua sisi tegaknya Sisi tegaknya kita hitung satu persatu Kita jumlahkan atau dijumlahkan dengan luas alas Itu rumus luas permukaannya Kalau volumenya adalah 1 per 3 kali luas alas dikali Terakhir prisma Prisma adalah bangun yang memiliki bidang alas dan bidang atas sejajar dan kompruen Artinya sama persis Alas dan atas itu bangunnya sama persis Bangun datanya ya Seperti yang kakak gambar ini adalah prisma segitiga Jadi atasnya segitiga, bawahnya segitiga Dan kedua segitiganya sebangun dan kompruen Jumlah titik sudutnya 2 kali N Misalkan ini kan prisma segitiga ya 1, 2, 3 Berarti titik sudutnya adalah 2 kali 3 6 Betul gak titik sudutnya? 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Betul ya Kemudian jumlah sisinya adalah 3 tambah 2 Berarti jumlah sisinya ada 5 1, 2, 3, 4, 5 Betul Jumlah rusuknya adalah 3 kali 3 3 kali 3 berarti berapa? 9 Benarkah rusuknya 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Betul Luas permukaan prisma rumusnya adalah 2 kali luas alas ya 2 kali luas alas ditambah Keliling alas Keliling alas ini dikali dengan tinggi prismanya Itu rumus luas permukaan Volumenya adalah luas alas dikalikan dengan tingginya Oke adik-adik Ini sedikit materi mengenai bangun ruang sisi atas Setelah ini kita akan coba bahas soal-soalnya ya Terima kasih Assalamualaikum Soal siang, pagi, sore, atau penang Oke adik-adik Yuk kita lanjut bahas soal ya Yang pertama Coba perhatikan dulu balok berikut ini Berapakah panjang diagonal ruang DF? Diagonal ruang DF itu yang ini Ya Daris yang menghubungkan antara titik D dengan titik F Nah untuk mencari diagonal ruang DF Kita tentu saja harus tahu dulu Diagonal bidang DB atau BD Cara mencarinya tentu saja menggunakan rumus Pythagoras Karena ini adalah siku-siku Ya Nah kemudian untuk mencari diagonal DB Juga menggunakan rumus Pythagoras Pythagoras Siku-sikunya disini nih Jadi Untuk mencari panjang diagonal bidang DB Kita harus menghitung dengan menggunakan panjang garis AD Dan panjang AB Ya Jadi yuk kita hitung yuk sama-sama Pertama kita harus tahu dulu bagaimana cara mencari diagonal ruang Diagonal bidang BD Sorry Diagonal ruang BD Yaitu rumusnya BD kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambahkan dengan AB kuadrat Berarti BD adalah akar dari AD kuadrat ditambah AB kuadrat Ini ya Nah Kemudian yang ditanya tadi apa BD kita sudah tahu caranya ya Nah berarti kalau DF bagaimana DF DF kuadrat itu adalah BD kuadrat Atau ya betul ya BD kuadrat BD kuadrat Ditambahkan Dengan FB Ini ya FB ya Garis tinggi ya FB kuadrat Berarti DF sama dengan akar dari BD kuadrat ditambah FB kuadrat Sementara kita tahu disini BD itu adalah akar dari AD kuadrat plus AB kuadrat Jadi kita langsung tambahin aja deh DF sama dengan BD nya kan kita tahu AD kuadrat ditambah AB kuadrat Nah langsung kita tambahkan lagi dengan FB kuadrat di akarkan Ya Jadi berarti langsung saja masukkan angkanya DF sama dengan akar dari AD kuadrat Mana AD AD yang ini ya AD itu garisnya yang ini berarti panjangnya adalah 16 kuadrat AB AB yang ini berarti 36 kuadrat ditambah FB FB garis tinggi 12 kuadrat Nah masukkan langsung hitung angkanya DF sama dengan 16 kuadrat itu 256 36 kuadrat 1296 ditambah dengan 12 kuadrat itu 144 di akarkan Hasilnya adalah akar dari 1696 Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang A Oke adik-adik soal berikutnya kita mau menghitung volume limas Limasnya alasnya persegi berarti ini 5 segi 4 ya 5 segi 4 gambarnya begini berarti nih Kita gambar dulu Sorry Miring Berarti dia bentuknya alasnya adalah persegi katanya ya Seperti ini ya Oke ya Kira-kira seperti ini ya Walaupun gambarnya mencong-mencong Nah kemudian katanya dia punya tinggi Tingginya ini adalah 8 cm Tingginya 8 cm Kemudian keliling alasnya adalah 60 cm Nah kita kan tahu ya Kalau keliling persegi itu rumusnya adalah 4 kali sisi Berarti berapakah panjangnya? Panjang sisinya itu berarti keliling dibagi 4 Kelilingnya adalah 60 dibagi 4 Berarti sisinya adalah 15 cm 15 cm ya Nah yang ditanyakan adalah apa? Volume Nah volume seperti yang tadi di awal sudah kakak jelaskan Volume limas Volume limas itu rumusnya adalah luas alas Kali tinggi dibagi 3 Alias sepertiga kali luas alas dikali tinggi ya Berarti volume-nya kita masukin yuk Luas alas Luas alas itu persegi Persegi itu luasnya bagaimana adik-adik? Sisi dikali sisi Berarti sisi kali sisi Dikali tinggi si limasnya Kita bagi 3 Volume-nya berarti 15 Dikali lima belas dikali delapan Dibagi tiga 15 kali lima belas 225 Dikali delapan Seribu delapan ratus ya Seribu delapan ratus dibagi tiga Berarti jawabannya adalah 600 Jangan lupa satuannya cm kubik Berarti jawabannya adalah yang C Berarti jawabannya adalah yang C